Halo guys, kembali lagi dengan saya Raffi Aku membahas video ini yang bertujuan akan melanjutkan lagi Dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam Nah, kita sudah ganti tema ya guys Ini sudah pembelajaran 2 Pembinaan Masyarakat Madinah Yang kemarin kan Keperbinaan Nabi Muhammad ya Sekarang kepembinaan Masyarakat Madinah Nah, kita akan bercerita terlebih dahulu Perjanjian Allah Melihat kenyataan yang setemikian berat Dan tertekan di Mekah Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat Lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam Nabi SAW berusaha untuk mencari tempat lain yang bisa Menjadikan tempat perjuangan dan penyiaran Islam Nah, jadi Di Mekah itu sudah tidak bisa diandalkan masyarakatnya Nah, jadi Nabi mencari tempat lain Untuk memperjuang tempat perjuangan dan penyiaran Islam Kemudian pada musim haji Nabi bertemu dengan 6 orang dari Yesri Nabi Muhammad SAW menyampaikan Basar-basar Akhidat Islam Yang mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam Selain itu, beliau juga menyampaikan Penderitaan dan siksaan yang dilakukan Dan kafir kurais kepadanya dan para penyakitannya Jadi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang dari Yesrib Nah, Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah tentang Islam Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka Apakah mereka menerima atau tidak Saat itu juga Keenam orang Yesrib itu masuk Islam Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad Karena masih ada permusuhan di negerinya Keenam orang tadi adalah Ash'ad bin Zurorah Rafi bin Malik Auf bin Haris Qutbah bin Amir Qutbah bin Amir Dan Jabir bin Abdillah Keenam orang ini Kemudian menyiarkan Islam di Yesrib Kemudian setiap datang musim maji Banyak orang Yesrib yang menerima dan Menyatakan keimanannya kepada Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Peristiwa ini membuka Harapan baru Terima kasih Masyarakat Yesrib menerima dengan baik Da'awah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Pada tahun ke-12 setelah kenabian Nabi di Natani 12 orang dari Yesrib Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Pertemuan itu terjadi di Bukit Akobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyatakan Islam Pertama, perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan perjanjian Akobah pertama atau Akobah satu Baitul Akobah satu yang isinya antara lain adalah sebagainya berikut Yang pertama, setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan islam Kedua, tidak menyekutukan Allah Ketiga, tidak berzinar, tidak mencuri, tidak membunuh anak sendiri, tidak curang dan tidak dustah Nabi Muhammad SAW juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran islam di asrib yang bernama Mus'ab Ibn Qumair Al-Abdari Mus'ab ini dikenal dengan seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan islam di antara penduduk yang masih musyrib Beliau mulai mengajarkan syariat-syariat islam dan membangun pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di asrib Mus'ab menginap di rumah Ash'at bin Zurarah sebagai tempat menyiarkan islam kepada penduduk asrib Mus'ab juga menyiarkan islam kepada para tokoh di asrib untuk memaluk islam seperti kepada Usyed bin Hudhud Yidair dan Sa'ad bin Mu'az Mus'ab menyeru islam kepada setiap perkampungan yang ada di asrib Hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk islam Dalam waktu singkat agama islam berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di asrib Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari kenabian Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Madinah Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan Menyiarkan islam di asrib Juga kabar tentang kesiapan penduduk asrib menerima islam Dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan nabi Muhammad SAW Nah guys jadi itu dulu yang dapat aku sampaikan malam ini Perjanjian akubah pertama Nah jadi sampai sini dulu video aku Jangan lupa like tombol subscribe, like, share, dan komen Share dengan teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Terakhir nama aku Rahim Sampai jumpa lagi di video lainnya Dadah Sampai jumpa lagi di video lainnya